Mimpi melihat buah pir pada waktu panennya merupakan pertanda datangnya reseki. Kembalinya barang yang hilang dan bisa juga pertanda akan kembalinya sesuatu yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jama'at setia, channel Maswil Huda, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Menurut perimbun jawa, ketika seseorang sedang tidur dan bermimpi makan buah pir bersama keluarga, maka hal ini merupakan pertanda baik. Dalam perimbun ini, diramalkan akan mendapatkan reseki yang tak disangka-sangka sebelumnya. Lantas, bagaimana tafsir mimpi melihat buah pir dalam Islam? Disebutkan dalam kitab Mu'jam Tafsirul Ahlam, halaman 54. Mimpi melihat buah pir pada waktu paniknya merupakan pertanda datangnya reseki, kembalinya barang yang hilang dan bisa juga pertanda akan kembalinya sesuatu yang hilang. Apabila bermimpi buah pir pada waktu sebelum panik, maka pertanda datangnya penyakit jika warnanya kuning, atau datangnya kegelisahan jika berwarna hijau. Jika orang sakit bermimpi melihat dirinya sedang makan buah pir, maka pertanda dia akan disembuhkan. Berdasarkan keterangan lain, melihat buah pir yang berwarna hijau di luar musimnya, dapat berarti datangnya uang dari barang haram. Apabila seseorang memakan, mengambil, atau memberikannya kepada orang yang tidak berhak. Sebagaimana dijelaskan secara detail dalam lanjutan keterangan kitab Mu'jam Tafsirul Ahlam, halaman 54. Yang artinya, terkadang melihat buah pir yang berwarna hijau di luar musimnya, maka menandakan datangnya rezeki dan uang dari barang haram. Jika buahnya dimakan, diambil, atau diberikan kepada seseorang yang berhak, atau seseorang yang dilarang mengambilnya. Berdasarkan keterangan kitab ini, mimpi melihat buah pir dapat berbeda-beda sesuai keadaan buah pir dalam mimpi. Apabila bermimpi melihat buah pir pada waktu panin, maka pertanda datangnya rezeki. Apabila bermimpi pada waktu sebelum panin, maka pertanda datangnya penyakit jika warna pirnya kuning, atau datangnya kegelisahan jika berwarna hijau. Melihat buah pir yang berwarna hijau di luar musimnya, dapat berarti, datangnya uang dari barang haram, apabila seseorang memakan, mengambil, atau memberikannya kepada orang yang tidak berhak. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!